Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini di update setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Kamu, ramalan Zodiac keuangan bulan April tahun 2019, bisnis Taurus dan Aquarius penuh keberuntungan. Berikut ramalan Zodiac keuangan bulan April 2019, tak terasa bulan April telah tiba, bagaimana kabar finansialmu di awal bulan? Sudahkah memenuhi target, atau justru sebaliknya, tetap perhatikan beberapa hal supaya dompetmu tidak terkuras habis. Aris mungkin menghadapi biaya tak terduga, hingga ia harus terlibat utang. Sementara itu, Capricorn tidak perlu khawatir tentang keuangan di awal dan akhir bulan ini. Nah, bagaimana peruntungan Zodiac keuanganmu bulan April ini? Berikut Zodiac ID rangkumkan dari Dharma Sensei Ramalan Zodiac, keuangan untuk bulan April tahun 2019. 1. Aris tanggal 21 Maret tanggal 20 April Untuk bisnis Aris, bulan ini mungkin menjadi bulan yang luar biasa. Klien atau pelanggan Aris akan meningkat. Aris mungkin menghadapi biaya tak terduga, karena kurangnya dana, Aris mungkin perlu meminta bantuan orang lain alias berhutang. Aris mungkin merasa seperti ingin membeli tanah, rumah, atau properti tetapi keinginan itu mungkin tidak terpenuhi selama bulan ini. 2. Taurus tanggal 21 April tanggal 21 Mei Untuk urusan bisnis, bulan ini mungkin sangat positif bagi Taurus. Keberuntungan Taurus akan menguntungkannya, jika Taurus memasuki sektor industri yang terkait dengan bahan kimia, pendidikan, bulan April. Menjadi bulan yang benar-benar luar biasa. Untuk bisnis sektor lainnya, bulan ini mungkin memberi Taurus hasil rata-rata dan ia juga harus bekerja keras. Selama 2 minggu pertama, aliran penghasilan Taurus bisa sangat baik, tetapi ada kemungkinan bahwa setelah tanggal 17 April Aris keluar dapat melampaui penghasilan Taurus. Pengeluaran Taurus mungkin meningkat selama 2 minggu terakhir, terutama untuk anak-anak dan keluarga. 3. Dianjurkan bagi Taurus untuk berinvestasi, setelah penelitian menyeluruh karena uang Taurus mungkin macet untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal-hal yang berkaitan dengan uang perlu ditangani dengan sangat hati-hati. Investasi yang dilakukan di pasar saham harus diperiksa dengan cermat. Sedangkan untuk melakukan investasi, akan membantu Gemini untuk berhati-hati saat membeli properti. Secara keseluruhan, kekayaan Gemini akan meningkat bulan ini. 4. Kanser, tanggal 22 Juni Tanggal 22 Juli Pengusaha kanser dapat menemukan periode sampai tanggal 16 April mendukung mereka. Untuk keuangan, bulan ini dapat membuktikan rata-rata penghasilan kanser dapat meningkat hingga tanggal 19 April setelah itu mungkin kanser menemukan beberapa pengurangan di dalamnya. 5. Leo, tanggal 23 Juli-23 Agustus Untuk karyawan dan pengusaha, bulan ini dapat memberikan hasil yang beragam dalam pekerjaan dan bisnis mereka. Penghasilan Leo dapat meningkat selama 16 hari. Pertama bulan April, Leo akan merencanakan cara meningkatkan penghasilan. Kebutuhan keuangan keluarga Leo dapat meningkat dan ia harus aktif untuk mengatur keuangan dengan sangat baik. Ada kemungkinan beberapa masalah keuangan selama paru ke-2, bulan ini. 6. Virgo, tanggal 24 Agustus-tanggal 22 September Selama minggu pertama, ke-2, dan ke-4 penghasilan Virgo dapat meningkat dan akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. 7. Libra, tanggal 23 September-23 Oktober Bulan ini mungkin terbukti, bagus untuk pekerjaan dan bisnis Libra. Jika Libra memiliki bisnis yang terkait dengan real estate, langkah kemajuan akan sedikit lebih lambat. Sedangkan, untuk bisnis cetakan atau halaman, kali ini mungkin terbukti. Luar biasa, karyawan dapat memperoleh dukungan dari seniornya. Libra harus berpikir dua kali dalam masalah keuangan selama bulan ini. Libra mungkin merasa cemas tentang uang yang terjebak di suatu tempat. 8. Scorpio, tanggal 24 Oktober-tanggal 22 November Bulan ini mungkin terbukti luar biasa untuk masalah keuangan Scorpio. Pekerjaan atau bisnis Scorpio mungkin mencapai ketinggian baru, dan Scorpio mungkin mendapatkan hadiah untuk usahanya. 9. Sagittarius, tanggal 23 November-tanggal 21 Desember Karyawan, dan pebisnis harus berhati-hati untuk tidak mengambil keputusan yang salah selama minggu pertama bulan April. Jika Sagittarius berhasil melakukannya, kehidupan profesional akan lancar untuk sisa bulan ini. Minggu pertama terbukti negatif bagi investor, meskipun minggu kedua dan ketiga dapat memberikan hasil yang luar biasa. Secara finansial, minggu kedua bulan April dapat menyebabkan beberapa konjungsi, Sagittarius perlu mengendalikan pengeluaran. 10. Capricorn, tanggal 22 Desember 20, Januari Capricorn tidak perlu khawatir tentang keuangan di awal dan akhir bulan ini. Sumber penghasilan reguler Capricorn dapat memenuhi semua kebutuhan, meskipun mungkin Capricorn memiliki kesulitan keuangan selama minggu keempat sebagai hasil. Dari kegiatan investasi, 11. Aquarius, tanggal 21 Januari, tanggal 18 Februari. Kondisi keuangan Aquarius akan membaik selama periode ini. Pengusaha dapat memperoleh kesuksesan dalam bisnis mereka. 12. Pisces, tanggal 19 Februari, tanggal 20 Maret Untuk bisnis dan karir Pisces, 19 hari pertama mungkin terbukti luar biasa dan Pisces mungkin mendapatkan kesuksesan juga. Sebagai hasil dari kerja keras, selama 10 hari pertama dan terakhir April pemasukan Pisces akan meningkat, akan tetapi mungkin perlu mengendalikan pengeluaran selama sisa hari itu. Sekian prediksi bulan ini untuk keuangan Zodiac Anda, jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan. Agar bermanfaat untuk orang lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan juga ingat untuk follow twitternya di at Zodiac Viral, oke terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!